Selamat sore para pecinta tanaman family dimanapun berada. Hari ini kami akan memberikan tutorial tentang bagaimana kita akan mistresing tanaman family yang sudah siap untuk dibuatkan. Setelah tanaman ini sudah naik turun-naik turun minimal sebanyak 10 kali, kita bisa memotong dari kucuk tanaman family kira-kira 1 atau 1,5 meter. Kita lihat batang family ini sudah tua atau belum, setelah kita potong, kita siap untuk dibungakan karena tanaman ini sudah terlihat batangnya siap untuk dibungakan sudah tua. Jadi dengan memotong kucuknya apabila tanaman ini tidak siap berbunga, dia tidak akan tumbuh tunas daru, tapi dia nanti akan tumbuh tunas yang akan menghasilkan bunga. Jadi tanaman yang boleh dibungakan adalah tanaman yang akan terlihat batangnya. Jadi tanaman ini sudah kita potong kucuknya, kalau tanaman ini sudah siap untuk berbunga, maka dia akan tumbuh bakal bunganya. Tapi ini sudah mulai ada tanda-tanda untuk tumbuh tunas atau bunga, tinggal kita tunggu nanti akan tumbuh tunas atau bunganya. Jadi tanaman yang boleh kita stresing untuk dibungakan adalah yang benar-benar batangnya sudah tua dan siap untuk dibungakan. Makanya dari kucuk kita harus potong sekitar 2 meter atau 1 meter supaya menghasilkan batang yang setiap dua. Demikian. Dan ini sudah tanaman ini akan seandainya nanti hasil stresing dari batang yang banyak kini berbunga, kita akan memperoleh bunga yang banyak sekali dari batang-batang yang sudah kita potong kucuknya. Biasanya tanaman vanili akan menunjukkan hasilnya akan muncul seperti tunas yang akan jadi tunas atau bunga, itu sekitar 3 bulan setelah kita stresing. Dengan catatan, tatang ini sudah benar-benar sudah siap untuk kita bungakan, sudah tua, warnanya sudah semakin kelihatan di jadwal. Jadi makanya dari kucuk tanaman harus kita potong antara 1,5 sampai 2 meter. Kemudian para peninta tanaman vanili semoga bermanfaat dan tanaman kita tumbuh sampai nanti bersama. Terima kasih.